Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas salah satu analisis yaitu Important Performance Analysis Atau saya lebih suka menyebutnya Performance Important Analysis Namun kali ini kita tidak akan membahas Apa itu Performance Important Analysis Tetapi kita hanya membahas tutorial bagaimana cara membuat diagram kartesius Contohnya adalah ketika kita membuat Performance Important Analysis Kita memerlukan diagram untuk memetakan positioning dari masing-masing faktor yang dinarik Ada dua bentuk yang akan kita belajar Dari bentuk yang terutama ketika faktornya kita ungkapkan secara bersamaan Yang kedua kita akan membuat diagram kartesius Dimana masing-masing faktor nanti dibuat tersendiri Sehingga kita punya label atau serisnya ada penjelasinnya masing-masing berbeda-beda Nah untuk itu kita memerlukan data Kalau datanya merupakan data tunggal Kalau datanya merupakan data tunggal maka Kita yang perlukan adalah faktornya kolom faktor Kolom isian tentang performance Kolom isian tentang importance Kita masukkan datanya di masing-masing Sedangkan kalau kita misalnya Datanya berupa data questionnaire yang tidak hanya dimilih oleh satu orang Mungkin banyak Kita memerlukan data tersebut secara keseluruhan Misalnya kita contohkan Datanya adalah Data tentang faktor A, B, C, D, E, F, G, H, I, G Terus yang menilai ada 5 pihak 1, 2, 3, 4, 5 Data dari performance nanti dimasukkan di masing-masing Untuk faktor C misalnya kita contohkan Nilainya adalah sangat baik 5 Baik Atau cukup baik 3 Atau Kurang baik Atau Sangat tidak baik Nah disini nanti akan dibuat rata-ratanya Sama halnya dengan importancenya Tergantung hasil jawaban responden seperti apa Misalnya Sangat penting Yang kedua Penting Yang ketiga cukup penting Tidak penting Dan Sangat tidak penting Nah disini juga dibuat rata-ratanya Data yang lain sudah kita susun Contohnya adalah disini Nah Ketika datanya sudah ada Masing-masing rata ini Dibuatlah rata-rata Totalnya Secara keseluruhan Ini dibagi untuk apa? Untuk batasan di Axisnya Di sumbu X atau sumbu Y Performance untuk sumbu X Importan untuk sumbu Y Nah sebelum masuk ke sana Kita lihat nilai kepuasannya Kepuasan adalah Performance dibagi important Jadi kalau kita nilai adalah Performance ini Dibagi important Ketemu Sekian Tinggal mengatur Mau prosentase Mau apa dan seterusnya Sehingga dari sini sudah dapat diketahui bahwa Secara keseluruhan kepuasan Konsumen itu mencapai 76,92% Kepuasan tertinggi ada pada Faktor D Dimana sudah mencapai 113,64 Artinya bahwa Apa yang ditunjukkan oleh organisasi Melebihi harapan dari konsumennya Kalau ini berkaitan dengan konsumen Nah untuk membuat diagram kartisius Kita memerlukan skala Karena skala kita 1-5 Maka kita buat aja Skala 0-5 Untuk batasan 1,2,3,4,5 Kemudian Untuk sumbu performance Kita ambilkan dari Total rata-rata Sama juga kebawah Sama semua Diambil dari total rata-rata Untuk sumbu Sama juga Yang berikutnya Untuk Important Sehingga Kita ambil aja Judul dari sebelah kiri Bisa juga Kalau gak mau Dari sebelah kiri Karena membedakan ini Berarti Total Rata-rata Di misalnya Terserah judulnya Mau yang seperti apa Misalnya Seperti itu Ini sama juga Bisa diganti Total Rata-rata Performan Misalnya Ini juga diambil Dari Total rata-rata Untuk Important Kita copy aja Kebawah Nah Sama semua Inilah yang kita pakai Untuk batasan nanti Data terakhir Adalah Seperti ini Kita sudah Kita sudah Mendapatkan data Untuk Membuat diagram Cartesius Oke Data sudah siap Kita tinggal Membuat diagram Cartesius Caranya adalah Klik Klik insert Pilih di Insert scatter Oke Pilih yang pertama Biarkan kosong aja Oke Nah Untuk memasukkan data Yang pertama adalah Kita ingin membuat Batas Garis Kita klik sebelah kanan Terus Select Data Kita buat Kita mau apa Misalnya Tentang Serisnya Tentang Rata-rata Performance Total Rata-rata Performance Kalau kita tidak Mau pakai yang atas Atau kalau mau pakai Di sana Juga boleh Diklik Di Sini Total Rata-rata Performance Nah Untuk performance Itu Sumbu X Nilai Sumbu X Berapa Itu Kita klik Di sini Atau kalau tidak Langsung bisa juga Langsung Kita pilih Yang Di sini Sedangkan Untuk Y Itu nanti Berupa garis Oke Oke Untuk Yang berikutnya Sumbu Y Kita add Ini Misalnya Ngambil Dari Bidil Yang ada Di sini Series Serious Volume Untuk X Itu Berarti Skala 1,2,3,4,5 Untuk Y Kalau sudah ada Angga ini Kita hapus Dulu Terus Kita pilih Rata-rata Oke Oke Kita Oke Kita sudah Punya Batas Yang akan Kita pakai Nah Sebelum Mengatur Ini semua Langkah berikutnya Adalah Memasukkan Variable-variable Yang model Yang pertama Kita akan pakai Yang secara Sekaligus Caranya sama Dengan yang tadi Kita pindah Ke sini dulu Caranya sama Kita klik Di sini Pakai Sebelah kanan Select Data Nah Misalnya Kita Tambahkan Variable-nya Kita Apa Misalnya Faktor Kita klik Ini aja Dari faktor Boleh Nilai X-nya Kita geser dulu Nilai X-nya Ini Faktor Untuk Performance Oke Untuk serinya Bisa diklik Di sini Bisa juga Ini dihampus Dulu Langsung Kita masukkan Oke Kita Klik Oke Kita klik Oke Nah Data faktor Itu Semuanya Sudah Masuk Di sini Nah Langkah berikutnya Kita tinggal Melakukan Perbaikan-perbaikan Terhadap Grafik Kita Oke Kita lanjutkan Kita akan Membuat Garis Batas Sumbu X Dan Sumbu Y Misalnya Kita ingin Membuat Batas Garis Sumbu Yang sudah Kita sebutkan Tadi Diklik Di marker Yang ada Di sini Pastikan Bahwa Batas ini Semuanya Masih Terselek Semuanya Klik Kanan Terus Format Data Series Nanti Nanti akan Mencul Menu Pilih Fill And Line Nah Karena kita Ingin Membuat Garis Batas Maka Pilih Solid Line Warna Bisa Dirubah Di bagian Bawahnya Kalau Pengen Dirubah Misalnya Kita mau Kasih Warna Yang Lain Oke Garis Berapa Transfer Berapa Dan Seterusnya Terus Marker Perlu Enggak Ketika Tidak Diperlukan Klik Marker Terus No Line Oke Kalau Sudah Kita Fill No Fill Marker Tidak Usah Secara Motomatis Akan Hilang Oke Kita Klik Di sini Jadi Garis Sudah Tidak Ada Markernya Kalau Ini Ada Marker Ini Marker Faktor Tandam Faktor Untuk Batas Garis Yang Sumbu X Sama Juga Diklik Pastikan Semuanya Ada Jadi Menu Sudah Muncul Disini Kalau Belum Ada Diklik Mouse Belah Lanan Bisa Juga Kalau Disini Langsung Aja Ini Pakai Solid Line Marker Terus Fill No Fill Order No Juga Oke Kita Klik Disini Disini Sudah Muncul Batas Untuk Sumbu X Dan Sumbu Y Kalau Kita Mau Rubah Boleh Juga Diklik Disini Kalau Mau Warnanya Dibedakan Misalnya Misalnya Mau Pakai Warna Apa Merah Tuhan Oke Sudah Batasnya Sudah Ada Langkah berikutnya Adalah Membuat Tanda Untuk Markernya Ini Sekarang Sekarang Kita Ingin Membuat Keterangan Untuk Faktor Faktor Yang Dimajud Disini Kita Tidak Bisa Membedakan Faktor Yang Mana Saja Caranya Adalah Klik Sebelah Kanan Terus Kita Masukkan Pilih Add Data Label Terus Klik Add Data Label Yang Muncul Adalah Angka Angka Untuk Merubahnya Maka Klik Di Angka Ini Pastikan Bahwa Seluruhnya Masih Terselek Semua Klik Sebelah Kanan Terus Disini Format Data Label Nah Kita Ingin Memasukkan Misalnya Ini Untuk Menunjukkan Petunjuk Arahnya Ini Gak Usah Saja Kalau Kita Perlu X Value Koordinatnya Kita Click Disini Akan Muncul Koordinatnya Seperti Apa Tapi Kita Belum Punya Labelnya Dia Masuk Faktor Yang Mana Disitu Kita Bisa Memakai Value From Self Pilih Value From Self Disitu Kita Tinggal Pilih Yang Mana Karena Disitu Faktor Maka Masukkan Aja Block Faktor Oke Kita Pilih Oke Udah Faktor Faktor Sudah Muncul Disini Titik Ini Untuk A B Dan Seterusnya Kalau Kalau Ini Mengganggu Kita Tinggal Klik Klik Di X Value Dihilangkan Koordinatnya Hilang Y Value Hilang Koordinatnya Hilang Sehingga Kita Punya Penjelasan Tentang Di Koordinat Mana A Disini Untuk Faktor B Ada Disini Dan Seterusnya Nah Ini Langkah Yang Pertama Untuk Model Grafik Yang Pertama Untuk Pengaturannya Nanti Setelah Kita Coba Model Yang Kedua Mari Kita Lanjutkan Tadi Kita Sudah Membuat Grafik Pengaturannya Akan Kita Lakukan Setelah Model Yang Kedua Kita Jalankan Model Yang Kedua Kita Masukkan Tiap Tiap Faktor Itu Tersendiri Caranya Sama Yang Pertama Kita Membuat Grafik Batasannya Dan Seterusnya Caranya Insert Pilih Insert Pilih Gator Oke Sama Dengan Tadi Langkah Berikutnya Di Dalam Grafik Ini Kita Klik Kanan Pastikan Bahwa Yang Muncul Adalah Menu Yang Banyak Ini Select Data Add Yang Pertama Kita Untuk Rata Rata P Ada Di Sumbu X Sehingga Nilai X Itu Adalah X Rata Rata Diklik Gambarnya Sumbu Terus Terus Seri Value Kita Habus Dulu Terus Pilih Di Skala Oke Sama Dengan Yang Tadi Terus Yang Kedua Untuk Performance Di Seri Namenya Disini Langsung Kita Klik Di Ambil Di Rata Rata Oke Nah Karena Kita Disumbu Y Maka X Value Itu Kita Pilih Skala 0 Sampai 5 Sedangkan Disumbu Y Kita Habus Dulu Rata Rata Untuk Y Oke Oke Dan Oke Sama Dengan Yang Tadi Nah Langkah Berikutnya Adalah Memasukkan Faktornya Kalau Tadi Kita Bersamaan Kalian Kita Pakai Satu Per Satu Di Grafik Ini Klik Kanan Select Data Kita Masukkan Satu Satu Kita Deser Dulu Disini Grafik Ini Besarnya Nah Contohnya Kita Add Seri Nya Misalnya Faktor A X Kita Pilih A Oke Y Kita Hapus Pilih Yang Untuk A Juga Oke Lanjut Yang B Kita Klik Di B X Nya Milik X Ini Y Nya Sama Juga Yang Faktor B Oke Begitu Seterusnya Sampai Kebawah Sampai Di Faktor J Semuanya Sama Seperti Itu Oke Semua Faktor Sudah Kita Masukkan Satu Persatu Situasinya Seperti Ini Sama Dengan Yang Sebelumnya Kita Mulai Dari Marker Ini Kita Melihat Batasannya Terserah Mau Sumbu Y Dulu Atau Sumbu X Kita Klik Sama Dengan Yang Tadi Kita Klik Kanan Nanti Akan Muncul Format Data Series Atau Kalau Sudah Muncul Sama Dengan Yang Disini Pilih Yang Fill And Line Nah Lainnya Solid Lainnya